Hai baik selamat malam dan salam sejahtera kita akan membahas tentang diksi diksi atau diction berarti mudahnya kita sebut sebagai pilihan kata choice and use of words di dalam puisi baik menulis maupun membaca puisi seorang penyair seorang penulis puisi dia harus mampu memilah dan memilih mampu mengkatalisasi memberdayakan kata-kata menjadi sesuatu yang memiliki daya dorong sesuatu yang mampu menggerakkan diksi berarti kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa mana sesuai gagasan yang akan disampaikan kapan seseorang harus menggunakan kata-kata melihat memandang menonton melirik dan seterusnya kapan saya harus menyebut laut kapan saya harus menyebut samudera kapan saya harus menyebut muara gelombang ombak ria tepian mercusuar dan seterusnya kemampuan seorang penulis puisi seorang penyair untuk memilih dan menggunakan kata-kata menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar menyebut istilah ketinting memberikan satu pemaknaan yang lebih kuat daripada perahu yang sifatnya masih sangat umum menyebut istilah getek memberikan kekuatan makna menggambarkan sebuah situasi sejarah yang lebih kuat dibandingkan menyebutnya sebagai perahu atau kapal kita bisa membayangkan sebuah getek perahu tradisional yang bisa saja dibuat dari batang pisang menyusuri sungai-sungai tradisional di desa-desa di kampung-kampung tapi kalau disebut perahu atau kapal dia bisa saja dalam bentuk perahu modern, perahu mengangkut ikan, penangkap ikan dan seterusnya atau speedboot tetapi menyebut ketinting kita langsung membayangkan kehidupan yang masih sangat hening, masih sangat sunyi, masih sangat orisinil masih sangat asli, masih sangat tulus dan jauh dari rupiku kebohongan-kebohongan pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh banyaknya penguasaan sejumlah kosa kata di sini penting seorang penulis puisi, seorang penyair harus rajin membaca baik membaca ayat-ayat kaunia, ayat-ayat yang terhampar dalam luasnya alam semesta maupun ayat-ayat kaulia, sesuatu yang bisa dibaca yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam teks-teks yang bisa dibaca baik membaca buku maupun membaca lingkungan sekitar kita membaca di daunan, membaca rimba, membaca lebelantara, membaca ilalang, membaca pebukit-bukit membaca lemba, membaca gunung-gunung, tanjakan-tanjakan kelokan dan seterusnya bisa juga seorang penyair, seorang penulis puisi, dia harus menambah jam terbangnya memperluas jangkauan proses kreatifnya, memperbanyak pertemuan-pertemuan dengan orang lain memperpanjang perjalanan hidupnya, menyusuri perziarahannya tidak ada ujungnya kalau dalam bahasa sastra ya disinilah para penyair, para penulis puisi akan menjumput pada setiap jejak kenangan yang dia jalani dia akan menemukan kosa kata-kosa kata dan dia mampu memilih menggunakan kapan kata itu akan digunakan terima kasih